jualan pake batik udah biasa pake kaos udah biasa nih bang liat bang pake jas cuma ada disini, takis bos ini 300 mangkok sekali bang, 300 mangkok bisa juga 5 ribu pak gila basah goceng disini loh baca daging yang sekali beli, dagingnya berapa kilo bang dagingnya 18 kilo 18 kilo, tiap hari bang halo semua, jumpa lagi di it's a picu, bang pin gila hari ini, udah kayak pak kades gue kepala desa, udah kayak pegawai kelurahan gue kenapa pake baju batik? karena sesuai dengan cuplikan yang ada di awal video ini gue jauh-jauh ke daerah Marunda kayak ini Tanjung Priuk mau ngajakin kalian makan, ada penjual bakso ini nyentrik banget, doi pake jas makanya gue gak mau kalah, kalo dia pake jas gue pake bakso, emang dia doang yang bisa penasaran gak, basonya seenak apa sih dan kenapa dia pake jas dan pake kemeja, kita bakal tanya-tanya cuma sebelum gue review, temen-temen ke tombol sasker yuk nah ini namanya nih, bakso baron viral parlente woi, gokil ini kayaknya penjual bakso yang paling modis kayaknya, di Indonesia dia doang yuk kita lihat yuk nah ini dia, Bu lagi mesen iya wih, gokil katanya tiap hari makan di sini Bu ya? iya doang pasti langganan? langganan kenapa balik lagi ke sini Bu? ya karena enak aja ooooh beli 3 abu gue sih Bu nya, gokil nih, siap biasanya 5 biasanya 5, kok tuh main beri 3? omong ya, takut kurang oh takut kurang ini udah lama langganan sama Bapak ya? udah, alhamdulillah udah berapa lama Bu di sini? ya udah lama sih ada gak? 3 tahun? ada ada ya? ada nih, yuk silahkan kita tanya-tanya gantian, ini dengan abang siapa nih? bang baron bang baron bang, boleh ke kamera bentar gak abang bajunya bang? bajunya pake jas, gokil iya bang pake jas, pake kemeja gokil, ini kayak gua liat, wiss ini tefer gak begini bang? siap hari kacamata juga asal standby ini? iya standby terus ini awal dagang udah pake jas kayak begini bang? awal dagang belum belum iya pake jas berarti kapan bang? pakenya kira-kira pas spiral itu 7 bulan ya jualan udah 7 bulan bang baron pake dasi pake jas karena orang sini ngeliat saya penampilannya beda iya jadi pada ngasih dasi sama jas berarti kalau dulu jualnya toneware bang? jualan kira-kira udah mau hampir 2 tahun 2 tahun? berarti setelah 1 jualan 1 tahun baru pake jas gini ya? iya oh kok itu pake tanah bahan sepatu pantopel tapi panas gak sih bang? panas sih, makan kipasnya gak berjalan oh iya sih tinggal nanti ada yang pake batik ada yang pake baju kokoh nah ini gini berarti buka jam berapa bang? buka jam 9 jam 9 pagi? kadang jam 9 buka sampe jam? seabisnya seabisnya gak tentu paling cepet paling cepet tuh jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 ya? ini 300 mangkok sorry bang? iya 300 mangkok? 300 mangkok wih bakat pakenya jadi nambah lho iya sih senen sampe minggu buka mulu bang? gak ada libur, udah ada di google map ya nama aja lah Bakso Baron Viral ini masuknya peryuk atau marunda sih bang? rincing semper timur jalan ke bandenan 4 oh gitu dateng kesini dipastikan tiap hari ada bang baron udah stand by dengan jas berarti seporsi deh gaya berapa bang? seporsi 15 15 kalau lebih.. kalau setengah 10 ribu oh bedanya isinya aja? isinya oke, kalau 10 sih berapa? kalau yang seporsi isinya gedenya 2, isinya 5 15 tuh? iya kalau yang 10? gede 1, kecilnya 5 oh kecilnya 5 kita bakal pesen bakso nya kayaknya gua bakal pesen lebih dari 15 ribu ayo kita cobain yuk akis bos nah ya nah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena mau nyobain kuah aslinya dulu cobain ya takis enak bang mantep loh mantep loh kalau ada tetelannya kalian dapet gratis ya bang tetelannya gratis kalau masih stok ada ya tapi gue pake toge pake bihun pake sawi wah nih tulang-tulangan nih kasih dapetnya kalau disini makannya pake lontong ya bang oke tadi ini gue maksudnya lebih dari 15 ribu ya kayaknya ini posisi gue kayak ini berapa 20 bang ya 20 ribu disini 1, 2, 3, 4 yang gede ada 3 yang kecil murah juga ya sambel tuang aja udah gak sambel ya ma? mayan ya jadi takut kan suangin ya kasih kecap kecap kita kasih saus nah ini saus buat makan basenya kayak begini nih yang cocok nih bentar guys akan dua nah cakep udah cukup guys kita aduk sambel kecap dan saus ini kalau ada nasi mantep sih ada kerupuknya mbak? mau dong pak kerupuk satu kalau boleh oh the best takis takis bos basenya boleh pak nih celup-celup sini ada baso urat baso terlar sama baso kecil ya enak deh walaupun diurah Jakarta Utara ya peryuk ini panasnya luar biasa panasnya luar biasa tapi melihat abangnya pake jas saya percaya dia punya konsistensi yang tinggi tambahkan yang baso tulor eh baso urat nih nah ini yang paling gede kalau sini ukurannya segini ya ada yang urat ada yang setelar pakis pakis bos ini yang baso telur ini yang baso telur bagiannya bagiannya banyak banget hasil daging disini daging ada tulang mudanya juga best satu hal yang kita masih apresiasi adalah bapaknya gak cuma punya gaya yang unik yang bikin orang penasaran tapi makanannya enak jadi walaupun bapaknya unik pun ya tapi kalian masih bisa mendapatkan rasa baso yang enak terjangkau mulai 10 ribuan sampai 15 ribu bisa juga 5 ribu bisa juga 5 ribu pak disini apaan aja kecernya 5 kecernya 5 dapet pak gila baso goceng disini tuh gokil pokoknya dilayani nih pak ya nih yang urat nih ya oke so far memuaskan maksudnya enak hage terjangkau banget ya walaupun ini lokasinya di depan sekolah ya ini gue kan kalau jam-jam pulang sekolah rame banget ibu-ibu yang pada nunggu anaknya sekolah pada makan kesini deh buat nilai kopi nih gue pribadi baso bang baron ya buat nilai kita kasih nilai 9 dari 10 the best last but not least nih uratnya dateng jadi berkat jadar-jadar buat yang jual ya takis bos ini ada yang beli ternyata 5 ribu bisa 3 ribu per juga bisa jadi begini dengan berapa ya jadi kalau misalnya kalian punya uang 10 ribu cuma disini makan baso 10 ribu dapat 2 porsi gokil iya kenapa sudah kenyang saya mau nanya boleh gak bang boleh kenapa kalau ada yang setiap beli mereka selesai makan abang selalu minta maaf karena apa nyari duit yang capeknya luar biasa kebanyakan yang makan baso ibu-ibu suaminya yang nyari duit jadi kalau makan yang gak enak kan istri kasihan ih suaminya nyari duit gini banget makan gak enak ya kan kalau udah dimaafin kan jadi enak ada toleransinya ya berarti kalau sari dagang kalau lagi rame bisa berapa porsi tadi tadi katanya 300 lebih berarti total daging 300 kadang 300 oh iya mangkok berarti dagingnya sekali beli dagingnya berapa kilo dagingnya 18 kilo 18 kilo tiap hari bang tiap hari kalau jas suci berapa stok banyak gak ada ya stok jas jas stok ada 3 teman-teman yang kesini mau sumbang jas juga boleh sama bapaknya boleh mungkin jas yang warna hitam ada yang putih ada yang kuning boleh ya kalau total makan berapa tadi bang 2 mangkok 2 mangkok 20-20-40 air mineralnya 2 44 44 tambah kerupuk 1 45 45 bang biar kasih ambil aja kembali kalau kurang mantep tadi kurang banyak bang baron selalu minta maaf karena makanannya enak saya juga terima kasih sudah sambut dengan baik boleh konten pokoknya abang sehat selalu saya doain yang paling penting berkah semoga di videonya banyak yang tau makin banyak yang kesini juga ya bang nanti izin mau nempai stiker boleh gak di depan bang boleh biar teman-teman tau pernah divers sama bakempin bang baron izin pulang dulu iya saya terima kasih assalamualaikum selamat sukses amin izin pulang ya bang assalamualaikum kenal ini bakso bang baron mendapatkan stiker dari bakempin disini kali ya tuh stikernya baru rezekik baru berkat buat yang jual komen selanjutnya aku masih ke tempat makan mana lagi kita ada karena unik-unik loh dapat tukang seblak orang Afrika sekarang ada penjualan bakso pakai jas nah abis ini gue mau ke Bekasi ada konten seru banget lo tungguin deh pokoknya minggu ini gue lagi banyak konten-konten orang luar negeri yang buka makanan di Indonesia pokoknya klik tombol like gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hite dan pastikan teman-teman klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan kalau kita bisa upload video sampai ketemu di video maka selanjutnya jangan lupa buat video-video stay after bang jangan pulang ya bang ya mantap